Berbekal keterampilan yang didapat dari hasil pelatihan, Sakiran mengembangkan usaha kerajinan anyaman pandan. Berkat keterampilannya, daun pandan ia olah menjadi produk kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Sakiran mengaku usaha kerajinan anyaman pandan ini sudah ia rintis sejak tahun 2017 lalu. Pandan ia rubah menjadi produk kerajinan seperti dompet, tas, topi, dan berbagai jenis kerajinan lainnya. Untuk bahan bakunya sendiri, ia dapat dari pekarangan dan pinggir hutan. Adapun proses penguatannya, daun pandan yang didapat dari hutan dibersihkan durinya, kemudian dipotong sesuai ukuran. Setelah itu direbus tiga kali dan selanjutnya dicemur sampai kering. Prosesnya itu dari daun pandan itu diambil dari hutan. Setelah itu dipotong menurut ukuran. Ada ukuran ukuran 50 cm, 60 cm, 70 cm. Nah setelah didereh itu, langsung ada perbusan. Setelah perbusan itu direndam tiga kali. Tiga kali setelah direndam itu baru dijemur sampai kering. Nah itu baru proses pembuatan anyaman. Untuk pemasaran, Sakiran mengatakan bahwa di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, pemasaran anyaman pandan sangat sepi. Sangat berbeda dengan hari biasa, di mana produk anyaman pandan buatannya sering dipasarkan melalui pameran atau diambil oleh tengkulak. Kalau sekarang di Kerajinah itu kendalanya pemasaran, karena sekarang mungkin lagi banyak yang tidak menggunakan. Di samping itu juga pameran-pameran sekarang lagi tidak ada. Dari penimbun Karangkayam, tim Liputan Ratih TV memberitakan.